Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Ibu bapak Semoga selalu sehat Sehat fikirannya Sehat badannya Sehat jiwa Amin Mari untuk mengawali aktivitas kita bersama-sama berdoa Astaghfirullahaladzim 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 Wa la khawla wa la kuwata illa billahi al-alil adil La ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamdu wa wa ala kulli say'in gadir La ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamdu wa wa ala kulli say'in gadir Bersama-sama berdoa mudah-mudahan diberikan pemahaman Kemudian menghafal Allahumma faqihna fitin wa alimna at-taqwil Allahumma faqihna fitin wa alimna at-taqwil Allahumma faqihna fitin wa alimna at-taqwil Siapkan diri dikatan-taqwil sukses Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad rasulullah Ashadu anna muhammad rasulullah Hadha на pahiyya ala salakh 52 episode Hashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad ashadu anna Chayyal al scallah Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu anna muhammad ushulullah Ashadu anna muhammad ushulullah Ashadu anna muhammad ushulullah Do intermittent Yeshard Ashadu anna uava cancelled Al-Fatihah 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 kita jaga dari waktu ke waktu dan kita ajarkan pula kepada kita sampaikan pula kepada putra-putri kita anak-anak kita, murid-murid kita kita sampaikan kepada teman-teman kita tawhid-tawhid tadi ya maka tawhid merupakan perkara yang utama dan perkara yang sangat penting mengapa demikian pembicaraan seputar masalah ini penting sebab ada banyak kejadian kejadian ataupun fenomena yang pada anda yang saat ini lagi terjadi saat ini terjadi anggapan-anggapan misalkan sebagai contoh bahwa profesi ini masalah tentang pekerjaannya bahwa profesi dan pekerjaanlah yang menjamin rejeki seseorang anggapan demikian jadi kenapa kamu pengen sukses supaya saya pengen sukses untuk pekerja sebagai ini jabatan ini profesi ini seakan-akan kalau profesi tersebut akan menjamin rejekinya seseorang akan lancar sehingga sehingga masyarakat ramai-ramai menyerbu suatu pendidikan suatu perguruan tinggi suatu jurusan tertentu dengan anggapan dengan satu jurusan tertentu tadi mereka akan mendapatkan rejeki yang berlimpah ruah uang yang banyak ini contohnya begini begitu juga dengan lawan pekerja yang menyerbu kalau posisi ini pasti rejeknya berlimpah ruah dan seterusnya ini sampai dikejar-kejar sampai diperjuangkan sampai apapun artinya dia percaya bahwa rejeki itu disitu bahkan sampai diantara mereka sebagian dari mereka bersedia membayar membayar apa biaya siluman hingga puluhan juta ratusan juta bahkan hampir satu melihatan hanya untuk memastikan dirinya diterima di satu jurusan di satu profesi tertentu ini salah satu fenomena bahkan ini fenomena seperti ini tidak mungkin lahir kecuali dari lemahnya fondasi akidah bahwa Allah yang sebenarnya yang memberikan rejeki yang menentukan hidup dan mati dan satu-satunya andalan bagi segala sesuatu bukan pemerintah bukan universitas bukan bank bukan siapapun atau bukan profesi tertentu tapi sebetulnya yang memilih pekerjaan apa saja bukanlah sebuah dosa kita memang tidak ada salahnya memilih pekerjaan memilih pendidikan tidak ada salahnya selama kita menggantungkan menggantungkan harapannya kepada Allah tidak yang tidak mengatakan di dalam memilih tadi tidak mengandung dosa tidak mengandung maksiat yang menjadi masalah adalah keyakinan yang keliru yang tertanam dalam dirinya bahwa kalau tidak disini maka tidak sukses kalau tidak di pergulan tinggi ini tidak sukses kalau tidak di pergulan tinggi ini maka tidak ada inilah keyakinan yang keliru dengan tanpa bermaksud untuk berburuk sangka ataupun atau samar-samar sebenarnya kita bisa bisa melihat atau mencium atau kita bisa mencium atau membaca berita terjadi penipuan kasus suap penyuap diseleksi pegawai negeri maupun penerima asiswa atau mahasiswa baru itu teman-teman sekalian maka kalau kita amati juga teman-teman sekalian di dalam kita mendapatkan pekerjaan merima pekerjaan entah kita di pekerja di samping dekat rumah atau di luar kota bahkan di luar negeri sebenarnya ya tidak masalah teman-teman sekalian masalah pekerjaan karena artinya kita tidak perlu takut contohnya nanti kadang-kadang fenomennya saat ini anak-anak teman-teman kalau inginnya kerja hanya dekat rumah hanya dalam kota kenapa begitu ditempatkan di luar kota di luar pulau atau di luar negeri mereka tidak berani artinya apa tidak perlu ada ketakutan bukankah Allah kita itu sama Allah di dekat kita Allah di luar kota Allah di luar Jawa bahkan Allah di luar negeri itu sama selama kita jadi lokasi lokasi tidak tidak menjadi penghalang selama kita tetap berdoa selama kita tetap dekat sama Allah tidak ada masalah jadi justru itu sebagai tantangan kita untuk meningkatkan kebaikan kita artinya jika kita doa-doa kita didengar serta dikabulkan oleh Allah di suatu tempat dimana saja tempat lain pun demikian sebab dialah Allah Tuhan yang disini juga Tuhan disana di luar pulau di luar negeri bukanlah seluruh jagat raya Allah maka keyakinan inilah yang melejut yang kita motivasikan kita semangat kepada siswa-siswi kita putera-puteri kita agar mampu menembus pendidikan agar menembus pasar kerja dimanapun mereka berada di wilayah manapun di lembah manapun di kota manapun di negara mana tidak ada masalah selama mereka dekat dengan Allah menyusuri di lantara manapun menyusuri sungai-sungai ataupun kalau mungkin di bahagian dengan di hutan yang rimba kayak apapun itu ada masalah itu bagian dari kita berda'wah bagian dari kita mengajarkan menyampaikan kebaikan-kebaikan kebenaran sambil kita bekerja sambil berda'wah maka yang utama itu keyakinan inilah yang penakinan seperti ini yang harus kita pompa yang sesungguhnya tertanam di dalam jiwa para anak-anak kita dan yang keyakinan itulah juga yang tertanam ada pada jiwa para da'i para tokoh-tokoh agama baga orang-orang alim para ustad para ya'i atau para wali-wali wali songo contohnya kita bisa membayangkan bayangkanlah bagaimana wali songo yang tertua yaitu Sheikh Ibrahim Samargandi yang berasal dari mana itu teman-teman tau-tau gak itu dari mana menurut berita dari Uzbekistan Asia Tengah dari Asia Tengah dia datang ke Tanah Jawa lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduknya yang saat itu mayoritas mengalut Hindu mengalut Buddha dan mengalut alimisme lalu kita coba kalau kita bayangkan betapa banyak kendala-kendalanya kendala bahasa kendala budaya makanan iklim dan seterusnya tetapi kenapa mereka tetap tetap berjuang tetap berda'wah karena dia yakin Allah yang beliau sembah di Asia Tengah ataupun Allah yang juga menguasai Tanah Jawa jadi beliau tidak pernah merasa sendirian tidak pernah merasa terasing karena Allah selalu menyertainya mendengar permohonannya dan mengawasi gerak-geriknya bahkan seandainya beliau mengembara hingga dimanapun di ujung dunia manapun dia tetap yakin dia tetap tidak berasa sendirian itulah keyakinan yang selalu dipompa oleh diajarkan oleh para pendiri-pendiri sama ini atau pendiri bangsa ini atau tokoh-tokoh oleh karena betapa pentingnya kita selalu memotivasi selalu memberikan pencerahan serta mengukuhkan keyakinan semacam ini kepada jiwa kita kemudian mewariskan kepada generasi putera-puteri kita generasi setelah kita kenapa karena kalau warisan harta itu akan cepat habis entah itu habis karena entah karena dipergunakan karena rusak atau karena dicuri atau karena dibagi atau diberikan dibagi dan seterusnya pekerjaan juga demikian suatu saat juga pekerjaan tidak akan berganti kepada orang lain kalau kita wariskan pengertian betapa banyak kalau tadi saya samakan pekerjaan pekerjaan juga pasti nanti akan terganti saat ini pekerjaan yang banyak juga suatu saat juga pekerjaan saat ini lagi tren contoh saat ini era 5.0 ini pekerjaan yang dulunya dikadang-kadang diidam-idamkan usaha-usaha yang sangat diidamkan tapi ternyata saat ini juga tergantikan tergantikan artinya punah dengan kemajuan zaman ini atau diambang kepunahan ya berarti usaha-usaha yang punah soalnya banyak ya teman-teman sekalian ya kita bisa lihat di banyak mal-mal yang tutup banyak tuku-tuku yang tutup banyak-banyak wartel ya wartel teman-teman wartel tahu ya wartel luar biasa sekali ya ya sangat bentar yang dulu itu kalau sudah punya usaha wartel itu rasanya sudah kaya raya usaha-usaha yang lain banyak sekali yang punah tergantikan dengan kondisi karena kondisi era-era yang seperti ini usaha-usaha pabrik-pabrik juga banyak bergurung tikar karena teman-teman teknologi ya termasuk handphone juga banyak sekali yang tergantikan karena teknologi namun jika kita mewariskan keyakinan pemahaman agama yang kukuh dari para pendiri dari para pendahulu maka kehidupan mereka akan bergabung begitu ada perubahan-perubahan ada permasalahan-permasalahan seperti ini mereka tetap tenang mereka tetap yakin mereka tidak terguncang oleh ketiadaan contohnya mungkin orang tuanya tidak ada ketiadaan orang tua entah karena mungkin kondisi entah karena meninggal atau berpisah jarak jauh dimanapun mereka atau mungkin karena PHK atau karena mutasi mereka tidak akan menciutkan nyalinya sebab mereka masih memiliki Allah Allah yang tidak pernah mati Allah yang selalu hadir maka Allah tetap ada sampai kapanpun mereka hidup sejauh manapun mereka berpelana sesulit apapun persoalan yang membelit mereka selalu bisa menengadahkan menengadahkan tangannya dan seketika itu pula Allah mendengarkan doanya demikianlah teman-teman sekalian mari terus kita jaga demikian teman-teman sekalian saya rasa itulah Allah azza wa zala tempat kita bergantung dan kita tidak akan pernah Allah tempat kita bergantung demikian yang dapat kami sampaikan segala kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari saya pribadi mari kita bersama-sama berdoa untuk ajat kita ajat orang-orang kita saudara kita di barakatih syai'ulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil al-alamin ar-rahmanir-rahim maliki yawm-tir iya kan na'budu wa iya kan astah'in itina siratul mustaqim siratul adzina ana'amta alayhim khairil mawt khairil mahdubi alayhim walabdallin amin boleh lanjut assalamualaikum alayhim alayhim iya waqa'atil mafi'ah laysa liwaqa'atil hakadirah khafidlatul mafi'ah iya rujjah til ardhurajjah wabussat rajubal basah pakalat sabaha'am mumbasa wakuntum aswajam salasa pa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'am ma ashabul mash'am wa sabikuna sabikun ula'ikam muqababun fi jannat na'in sulat minal awwalin wa kalilum minal akhirin ala sururin mauduna muttaki'ina alayha mutakabilin yatufu alayhim ludanum mufalladin yakwabibu abarik awaksim minma'in layusudda'ona anha walayusipun wafatihatin minma yataqayyarun walah mitairin minma yistahun waqurun in ka'am salil lulu ilma'nun kizaha'an bimakanu yakmalun layusma'una fi halakaw walataksimah illa kilang salamah musalamah wa ashabul yamin ma'ashhabul yamin fisidrim mahdud wa dulkhim mahdud wa dillim mahdud walayusipun wafatihatin kasyirah la magdu'adi wa la mamnu'a wa kurushim maraku'a inna angshanlahun na'insya'a wa ja'anlahun na'abkaru huruban atsyroba li ashab yamin sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin wa ashab shimali ma'ashhab shimali bisa mumi wa hamim wa dili min yahman labarid wa la karim innahum kanu kabla dalika misyrafin wa kanu yusiruna ala himsil adim wa kanu yakuluna aidan selamakun naturabau wa aidan man a'inna nama ba'usur awa aba unal awalun kul innal awalina walakhirin la wajimu'una illa mikoti yawmin maklum summa innakum ayyuh addolun na mukaddibun la akiluna min sajari min sakum fa mali'una min halabudun wa syarifuna alayhi min alhamin wa syarifuna shurabal hiyin hadan nuzuluhum yawmad din nahnu khalaknakum falawla tusakikun faraaytum ma tum nun alhum tum tahlukun ahu am nahnu khalikun nahnu qadarna baylakum wal mowda waman nahnu bimaspookin ala an numad illa am salkum wa nusyakum fima la an tum tasru'un nahnu sari'un la unashya uja'alna futam anfadratum takatawun inna lam uramun falna numahrumun afarat ayatum humma allati tashru'un ha an tum angshya'atum sederataha am min musli am nahnu musli la unashya'u uja'alna uja'jan falawla tashru'un afarat ayatum nahnar alati turun ha an tum angshya'atum shajarataha allah mum musli un lahnu ja'alnaha tatakirataw matal alim uqwin asabih bismillah rabbi al-adhim wala uksimu bimawakil inujuh wa innahu lakus samul ta'lam un adhim innahu lakur'an karim fi kitab il maknun la yam suhul illa mut harun ta'nzil min rabbil alamin afa bihad al-hadisi antum mudhinun wada ju'aluna risukakum annakum tukad dibun walawla idabal lagadil hulukum wa antum khayna idid am hurun walah akrabu ilah min tum walak illa tibshirun walawla ikum lakur madinin tad ju'un ha ikum sadiqin wa amma inkarnam na mukarrabin wa rauhu wa raykhana wa jannadun na'im wa amma inkarnam ashabil yamin wassalam lakam min ashabil yamin wa amma inkarnam kadibina dua wiliin panasul min hamim buat asliyat rujahin inna hadalah wakakul yakin wassalam bismi rabbi al-adim sadaqallahul al-adim